selamat menikmati tidak nyaman sekali anda? enggak, saya baru selesai kaget dengan kursi Viraun kemarin itu sekarang kenapa jadi dapat kursi Dajjal ini? ini kursi gaming namanya iyaa kenapa jadi Dajjal? enggak soalnya kan orang kalau main game akhirnya dia fokus banget jadi matanya fokus ke game jadi kayak Dajjal matanya satu fokus dia lupa ke yang lain iya kan Dajjal mata satu satu ini tertutup dari kebenaran dari hidayah karena melihat game-game terus tapi saya nyaman loh pakai kursi ini karena mau coba set baru nih sekaligus memperkenalkan anda dengan budaya barat nih budaya timur tengah terus tapi set baru kenapa sampe ini apa sebaru sebaru apa itu susah nih menjelaskan msi zotak apa itu zotak di atas zotaknya aduh gimana yang menjelaskan ini susah nih itu juga ada ini ornamen-ornamen gamers ini ada VGA ini kan acara dakwah kenapa anda pakai ornamen-ornamen game anda pikir dakwah ini main-main wow ini serius kenapa ornamen-ornamen game gak biar bagus aja gitu itu juga ada ornamen-ornamen coba ini ambil ini apa core 17 core 17 core i7 ini apa ini prosesor supma supmanya komputer arwahnya komputer lah oh ini prosesor ya ini gak begitu sama game lah iya kalau itu apa zotak-zotak ini zotak geforce gtx 1060 susah ini ini bukan rudal ya pak ini bukan nama-nama rudal bukan nama-nama sendata takutnya anda tahu-taunya kan selundupan ini apa ini ini VGA waduh sudah dipanjang lagi gak usah dijenasi dia udah intinya bapanya ini semua bubazir hahaha bubazir anda beli barang-barang mahal untuk main-main jadi anda serius untuk permainan tapi main-main untuk hal yang serius lihat nanti untuk pertanyaan anda wah yang serius pasti banyak yang kayak main-main pertanyaannya yaudah karena udah nih gak usah ditanya intinya ini perlengkapan game ya kan saya juga kemarin ketika saya ngerjain tesis itu pakai macbook macbook times new arabi gak ada saya install sampe ke beberapa tempat wah gak ada adanya times new roman iya ini times new arabi buat yang arab-arab transliterasi ada persia lah ini gak ada yang arabi berarti gak diakuin kemenangan kita makanya macbook anda harus muhasabah diri anda taubat anda iya harusnya hargai lah times new arabiq ya kita kita sudah toleransi iya iya kepada non muslim kepada macbook saya bahkan pakai macbook eh anda gak toleransi sama saya anda pakai macbook bukan toleransi emang arab gak ngeluarin laptop hahaha i'll make i'll make book mungkin keluarin yaudah seperti biasa di pemuda tersesat kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim pemuda tersesat ya cerita udah menghimpun kemarin pas pemuda tersesat pertama tayong gila banyak banget yang nanya pak iya di dm di instagram di instagram di instagram mli di instagram habib juga bahkan saya ini serius ini cerita kemarin saya pas mau nyebrang jalan di kirende tuh di kirende nih biar di jakarta selatan ya di jakarta selatan saya mau nyebrang itu tiba-tiba ada yang berhenti kan ada ojek online pas saya mau nyebrang dia langsung tim padahal saya pakai masker pakai helm tim saya pemuda tersesat terus dia langsung akhirnya saya bingung kan akhirnya saya belok gitu ke sana dan dia ngikutin saya udah tersesat terima kasih alhamdulillah serius mohon maaf kepada siapa abang-abang tadi dia ojek online dia dia ojek online dan setelah itu dia nge-dm pip saya tadi yang pemuda tersesat kata saya anda mengintai saya atau apa mohon maaf ya boleh pemuda tersesat tapi jangan di jalan saya pemuda tersesat saya pemuda tersesat kan dia banyak menyebrang orang keliat nt dikira siapa iya dan orang kalo gak tau kan tersesat tersesat ini apa habis tersesat oh dikira ngatain nt tersesat ya tolong buat mas ojek online jangan di jalan cukup di instagram aja ya mungkin setelah pemuda tersesat episode pertama episode kedua mungkin pertanyaannya agak mendingan ya iya sudah tercerahkan di episode pertama dan kedua sudah tercerahkan dari Rizky Ananda Sehputra pengen nanya kalo misalnya lu slim kecelakaan dan golongan darah di rumah sakit habis terus tetapi darah coki sama dengan cocok dengan darah lu terus darahnya dimasukin ke tubuhku apakah kekafiran dan kesesatan coki mengalir di darah lu dan hukumnya gimana menurut agama jika ada non muslim masuk ke dalam darah muslim jadi misalnya ada kecelakaan terus transfusi di dunia ini kehabisan darah hanya ada darah coki perdede terus ditransfusi jangan kaku ya ke habib misalnya darah coki ditransfusi darah keturunan nabi muhammad sama keturunan dewa horus ditransfusi ditransfusi kak habib boleh gak tuh hukumnya dalam islam hukumnya mendonorkan darah dari muslim ke non muslim boleh bahkan itu pekerjaan yang mulia ya karena kita tidak dilarang berbuat baik kepada non muslim dalam al quran surat al-muntahana dan yang kedua siapa yang memberi kehidupan bagi orang lain walaupun satu nyawa seperti memberi kehidupan seluruh umat manusia jadi bagus malah begitu juga berlaku sebaliknya menurut para ulama yaitu orang non muslim mendonorkan kepada orang muslim juga boleh yang gak boleh itu kalau non muslimnya yang harbi yang memerangi kita oh dan dia gak kira mendonorkan yang ada dia menumpahkan dalam kita ya masa lagi perang gini saya donorin darah enggak yang harbi yang memerangi umat islam itu gak boleh tapi cokin memerangi kita gak sih enggak enggak oke dia kan hanya mendebat oh mendebat itu artinya kawan diskusi tidak memerangi ya tidak memerangi oke berarti kita aman di tengah meskipun kadang saya sering diperangi dengan logika-logika di yang menantang agama saya yang menantang agama saya jadi intinya gak apa-apa tapi apakah sifat-sifat orang itu terpengaruh enggak lah jelas ya itu enggak ya apakah ketafiran coki akan mendular enggak dong jangankan jangankan cuma darah jadi hubungan itu sama sekali gak mempengaruhi iman karena iman itu letaknya di hati bukan di fisik jangankan itu anaknya nabimu kanan anaknya nabi dia kafir padahal anaknya nabi iya padahal jelas itu anaknya jadi bukan hanya darahnya semua gennya itu dari nabimu apalagi cuma transfusi darah karena iman itu di hati jadi gak ada pengaruh gak ada urusan ya kecuali anda transfusi hati makanya nah apakah kemudian sifatnya menjadi kecoki-cokian atau tidak anda tanya ke Hasan Askari psikolog atau anda tanya ke dokter ke medis kalau itu itu urusannya psikolog ya iya jadi meskipun suatu hari nanti Habib didonor dana coki gak mungkin nanti berubah sifat Assalamualaikum itu saya gak tau bukan gak mungkin saya gak tau itu kan bukan urusan agama Assalamualaikum jadi hukumnya boleh mendonorkan dari muslim ke non islam non islam ke islam gak apa M Rizki Pahlevi M nya ini biasanya Muhammad biasanya ya kan kita bisa tau dari pertanyaan iya ini pasti nama-nama islami Rizki Rizki juga ya Pahlevi nama-nama Arab ya iya apa hukumnya menikahi saudara kandung dari istri sendiri padahal istri masih hidup ini bukan masalah hukumnya tapi masalah rumah tangga anda bermasalah kayaknya ini bukan ke hukum dulu tapi ke rumah tangga dulu dia katanya mau nikah bukan dia ya dia nanya gimana kalo nikahin saudara dari istri enggak soalnya ini dia mau nikah dia bukan dia sekali lagi dia nanya bukan dia tapi saya sarankan kepada istrinya M Rizki Pahlevi anda selidiki soalnya memang dia nanya biasanya kalo orang berkata teman saya saya pengalaman itu biasanya dirinya sendiri biasanya enggak kalau saya enggak Beb kalau saya kan sering bilang teman saya itu beneran teman saya Beb iya iya kan enggak pertanyaan saya pada Rizki Pahlevi kenapa anda menanyakan ini pasti ini dari kepikiran dia iya gak mungkin kalau aku nanya Beb boleh gak makan babi ya karena mungkin aku pengen makan babi iya baru nanya nah mas Rizki nanya boleh gak nikahin adik kandung istri kita harus mencurigai dia makanya kepada istri Rizki Pahlevi tolong di cek cek apakah kalau istri apa adik istri anda lagi cuci piring iya lagi apa dilirik-lirik sama suami anda jangan kamu menggabungkan dua saudara perempuan jadi jangan dinikahi dua-duanya itu di Imam Qutubi menjelaskan bahwa emang gak boleh iya boleh kalau sudah bercerai sudah bercerai misalnya saya cerai dengan istri saya kemudian menikahi saudaranya siertanya boleh 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 tapi Are bercerai atau meninggal atau istri meninggal kemudian menikahi dengan adiknya itu boleh itu boleh tapi kalau kalau anda cerai dengan istri anda kemudian menikahi saudaranya jadi agak gimana ya itu udah diincer berarti itu udah digambar ya kan jadi anda aja mirip saudaranya ibaran kata jadi keledai sudah masuk ke satu jurang dua kali lagi mau dimasukin lubang lagi anda ya jadi sekali lagi buat mas Rizky Palevi mungkin pertanyaan anda sudah terjawab tapi ingat rumah tangga anda terancam gara-gara acara ini jadi sekali lagi buat mas Rizky Palevi jawabannya adalah tidak boleh menikahi adik kandung istri atau kakaknya istri jadi harapan buat anda 0 dan buat istri Rizky Palevi tetap curigai suami anda nah ini pertanyaan sudah terjawab semua saya sampai bawa ayat nanti itu karena tidak ada suara-suara iblis yang biasanya masuk yang tertawa-tawa ya nah itu tapi saya jadi kurang seru gitu butuh tantangan butuh tantangan karena anda sudah merindukan setan itu ya iya mana iblis yang biasa datang itu yang biasanya tring datang ini dia kita panggilkan yang ditunggu-tunggu oleh pemuda tersesat seluruh Indonesia iya your leader is here hahahaha tuh kenapa? kenapa anda yang hari ini kesini? oh iya harusnya kan pemimpinannya pemuda tersesat ada Al Chokai kenapa anda? kenapa anda? kak Pak Cokai Alapet Herun sedang ada proyek bikin kastil oh kastil apa itu? di neraka platinum cok neraka platinum bro tingkatnya paling atas pak ada neraka whale neraka jahannan neraka platinum apa? oh yang paling kejang yang paling kejang dari gold terus neraka platinum lu kira nonton biskop ada kelas-kelasnya gak bisa itu ya pak neraka platinum lah yaudah kenapa? minta datangin iblis yang datang ifrit ifrit yang datangin teh dan saya gak biasa nih ini tempatnya dingin saya gak biasa tempat dingin gila-gila oh karena anda biasa di hell awa awa ya hot spicy hot spicy cuma anda seternya gak jelas ya yaudah biasanya tugas Al Chokai the darkness mind adalah dia menentukan siapa yang paling tersesat anda kesini mau menentukan siapa yang paling tersesat? oh bukan saya justru ingin bertanya oh anda menembah kesesatan anda ya berarti ya? ya kebetulan ada orang paling suci disini habib jafar ya? iya jadi anda jangankan nanya pernyataan aja sudah salah ada orang paling suci disini siapa yang paling suci? yang paling suci bro saya gak suci disini saya gak suci paling berilmu dia paling berilmu dan bisa membenarkan yaa yang suci belum tentu udah selesai yang begini begini suci yang suci begini tapi gak yang suci nah jismu hollad soh mau nanya Habib kan gembar-gebar sudah lama tuh dengan adanya suatu karakter yang normal di suatu perindustrian yang namanya Monster Inc nah apakah itu hahahahahahahaha monster Inc sebagai perantara figuran Dajjal untuk mengkenalkan kepada lembaga anak ini jadi gak nyaman jadi nyaman loh terus ini sekarang jadi gak nyaman itu tau Monster Inc gak? susah aja ngejelasin ini ada gambarnya nih kasih ujiannya abib nontonnya mah sinetron arap doang nih jadi Monster Inc itu ada Monster yang matanya satu dia nanya apakah itu adalah figurna figurna Dajjal hahahahahahahaha udah gak masalah kalian perlu dijawab nih gak usah dah ya udah gak masalah kalian lagi ada satu satu lagi ada lagi ada lagi ada lagi ada lagi hahaha 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 demikianlah episode pemuda tersesat kali ini terimakasih buat temen-temen yang sudah nanya sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan drop di komen atau di DM ke kita berdua di Coki juga di MLI juga bisa oke? dan bisa juga dalam bentuk video ya agar lebih real kita tunggu video anda kita pengen tau muka-muka orang sesat di Indonesia oke? yaudah kalau begitu sampai ketemu lagi di acara pemuda tersesat selanjutnya tersesat oh tersesat astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh